Oke makin runyam saja ya Saya berpendapat bahwa Dalil yang diajukan silahkan dibuktikan Kalau itu benar mungkin bisa Mempengaruhi keyakinan hakim Dan hakim akan memutuskan Itu ya terkait dengan yang terakhir ini Berkaitan dengan Tadi disampaikan adanya jurisprudensi Kemudian surat edaran Mahkamah Agung Saya ingin membacakan kepada Anda Agar tidak salah pemahaman ya Di sini ada Dari Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 KSIP 1973 Secara jelas Menyatakan bahwa Pemberian hak asuh anak Diberikan kepada ibu kandung Terutama bagi anak yang masih di bawah umur Kecuali Ibu kandungnya Terbukti Memiliki sikap tak wajar Pada pola Mengasuh anak Selanjutnya Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 KAG 2007 Juga Menyatakan Pertimbangan utama dalam masalah pengasuhan anak Adalah demi kebaikan dan kepentingan Si anak Bukan semata-mata siapa yang paling berhak Meskipun si anak usianya belum 7 tahun Tapi ibu kandungnya sering bepergian ke luar negeri Sedangkan selama ini terbukti si anak bisa hidup lebih tenang Dan tentram bersama ayahnya Maka demi kebaikan si anak Hak pemeliharaannya diserahkan kepada ayah kandung Kedua jurisprudensi di atas memberikan presiden hukum Dimana Mahkamah Agung memutuskan bahwasannya HA so anak dapat diberikan kepada ayah Mengingat faktor-faktor kesejahteraan Kestabilan emosional Dan kemampuan ayah dalam memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap anak Hal itu juga diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Sebagai perdoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan Untuk memberikan hak aso anak di bawah umur Dapat diberikan kepada ayah kandung Sepanjang pemberian hak itu memberikan dampak positif Terhadap tumbuh kembang anak Dengan mempertimbangkan kepentingan Keberadaan dan keinginan si anak Pada saat proses perceraian Namun dalam pengajuan gugatan hak aso anak Ayah harus menunjukkan bahwasannya Ia dapat menyediakan lingkungan yang stabil dan kondusif Untuk pertumbuhan dan perkembangan anak Ada pun faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk Satu, kemampuan finansial Ayah harus memiliki kemampuan finansial yang baik Untuk menyediakan kebutuhan fisik dan pendidikan anak Dua, kondisi emosional dan psikologis Ayah harus memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis Tiga, lingkungan rumah Ayah harus memberikan menyediakan lingkungan rumah yang baik Untuk pertumbuhan anak Empat, hubungan antara ayah dan anak Harus adanya kedekatan emosional dan ikatan antara ayah dan anak Dengan terpenuhinya faktor-faktor tersebut di atas Sangat dimungkinkan adanya suatu putusan hak aso anak Dapat diberikan kepada ayah Hal ini mendorong pandangan bahwa Ayah juga memiliki peran penting dalam pengasuhan anak Melawan stigma yang seringkali mengasosiasikan peran pengasuhan dengan ibu saja Adanya berbagai peraturan dan perundangan yang sudah disebutkan di atas menegaskan bahwa Ayah dapat memiliki hak yang setara untuk menggugat hak aso anak Keputusan hak aso anak harus selalu diambil dengan mempertimbangkan Kepentingan terbaik bagi si anak Dengan pertimbangan yang objektif dan bebas dari prasangka gender Hal ini dapat memastikan pertumbuhan bagi anak dalam lingkungan yang mendukung Baik bersama ibu maupun bersama ayah Itu ya Sudah saya bacakan semua ya Nah kan Jadi bisa saja hak aso jatuhnya ke ayah atau bapak Hal ini dikarenakan melihat secara objektifitas Apakah ibu sanggup Kalau ibunya sanggup jelas ke ibunya Tadi ada kata-kata sering ke luar negeri Ya kalau bisnisnya antar negara pasti sering ke luar negeri Sehingga anaknya ditinggal begitu maksudnya Tapi kalau pekerjaannya di Indonesia Orang tuanya ibunya di Jakarta Di sekitar lah Ya mungkin tidak akan berlaku terkait dengan surat edaran Makamah Agung ini Kenapa? Pertimbangannya adalah pergi ke luar negeri Itu yang saya baca tadi ya Sehingga saya mengatakan bahwa Hak aso anak seyuk jatuhnya ke ibu Karena ibu yang mengandung Yang menyusui Yang merawat Sehingga Sehingga wajar Ketika anak masih di bawah umur Hak aso nya diberikan kepada sang ibu Boleh-boleh saja kata surat edaran ini Boleh-boleh saja kepada si ayah Kalau ibu tidak sanggup Kalau ibu selalu berpergian ke luar negeri Sudah saya bacakan semuanya Kesimpulannya adalah Mari kita hormati Apa yang akan diputuskan oleh hakim Namun tidak lupa Kita juga memberikan motivasi Agar hal-hal semacam ini Bisa dibicarakan dengan baik-baik Tidak lantas harus diputuskan oleh pengadilan Bahkan kalau perlu Mari kita asur bersama-sama Artinya Kembalilah menjadi Suami istri Dengan tujuan untuk Membina anak kita Agar masa depannya lebih Baik Demikian